Subdijatan Ras Direkturat Resursus Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menjadi kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang melibatkan beberapa orang pegawainya dan beberapa masyarakat sipil. Pada Jumat dini hari, penyidik kembali menangkap satu orang tersangka baru berinisial HE di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. HE ditangkap lantaran terlibat mengelola ribuan situs judi online agar tidak diblokir serta memiliki satu situs judi online bernama Chris123. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Jumat sore, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol AD Arisham Indradi mengatakan tersangka HE berperan sebagai agen untuk mencari web judi online agar tidak diblokir oleh Komdigi melalui tersangka MN dengan menyetorkan uang senilai 24 juta rupiah per satu web judi online. Selain menangkap HE, penyidik juga turut menetapkan enam orang dalam daftar pencarian orang berinisial AL, HF, J, BS, BK, dan B, lantaran diduga terlibat dalam kasus ini. Pesangka HE di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pesangka HE ini mengaku sebagai bandar atau pemilik dari salah satu web. Nama webnya itu adalah Chris123. Selain itu, HE juga berperan sebagai agen untuk mencari website-website judi lainnya agar tidak terblokir oleh Komdigi. Sebelum menangkap HE, Subdijatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka, yang 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta 8 orang masyarakat sipil. Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta 9 orang tersangka,